11 orang terluka dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 53 mobil di sebuah jalan raya Wonju, Korea Selatan pada Rabu sore waktu setempat. Menurut pihak Damkar dan kepolisian setempat pada Kamis, insiden ini terjadi di tengah hujan salju lebat. Akibat insiden ini, 3 orang luka ringan dilerikan ke rumah sakit, sejumlah petugas dan truk direk dikerahkan ke lokasi kejadian. Curah salju yang mencapai 5 cm per jam ini memicu badai salju yang memutus aliran listrik dan membatalkan ratusan penerbangan.